makanya minta bantuan kepada kangen nyon enggak minta bantuan beli-beli kangkul aja dipakai hahaha kata siapa coba dicari berita tentang pemerintah peraturan yang baru oh belum ada ya? ada peraturan yang baru, nanti cari tahu semua pemerintah enggak jadi orang uang sekali kan ada berita terbaru berarti untuk tanggal 6 sampai tanggal 17 nanti khususnya PO Haryanto tetap beroperasi ya mas? iya pemerintah ngebolein jalan tapi dengan ada beberapa syaratan tertentu nanti juga kalian tahu semua makanya dari kemarin kemarin nanti selalu bikin postingan jalan-jalan karena memang ada lampu kuning bukan lampu hijau ya dengan pesan-pesan selamat menikmati terima kasih mas boy diberangkatkan mas boy diberangkatkan selamat menikmati itu kronya ada Mas Eko ya untuk KU Drapernya belum tahu untuk KU Drapernya belum tahu terima kasih 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 tanya ini mohon maaf ya apabila pertanyaan saya kembali mungkin kurang sepan ya ini untuk kemarin ada stikernya PO Haryanto itu memang perbantuan atau gimana? yang mana? yang Go Draper itu kira-kira belah-belah Ya kalau ada penumpang, kalau punya Ariato aja bisa di cover, baru Ariato Membayangkan baru ini juga, ini juga, baru Ariato itu kalau cover, adalah banyak yang penumpang Kurangan unit ya, dari 1.5 jam Udah hal, Pak Haji itu, sebulan ini 4.15. 14.14. 14 unit Pak Haji Arianku itu bulan ini aja lebih 14 unit Ya, wakon bekas dan itu belum melangkar, dan itu belum bisa meng-cover penumpang-penumpang makanya minta bantuan kepada Kang Inyon? enggak minta bantuan, beli-beli, kankur aja dipakai ke bos kan berarti ini rezeki buat Kang Inyon ya? ya Alhamdulillah rezeki udah ada makanya banyak temen udah ada sih nah ini barangkali ada yang suka nanya-nanya udah dijelasin langsung sama bosnya ini ya ngelirin berapa unik tambahan? buahnya jalan hampir 200 satu hari hampir 200 itu tiktok atau gimana? dari barat sama dari timur oh dari barat sama dari timur untuk harga tiketnya ada kenaikan? oh pasti, kan dari timurnya pasti ada penumpang ini Mas teruskan ada peraturan dari pemerintah ini ya Mas Dian tanggal 6 sampai tanggal berapa gitu adalah kan mudik ini menurut Mas Dian gimana? atau siapa? coba dicari berita tentang pemerintah peraturan yang baru oh belum ada ya? ada peraturan yang baru akan cari tau sih ini satu lagi nih Mas Dian untuk unit yang Scania ini kenapa kok dijalanin pekalongan nggak yang jauh-jauh gitu? itu kan punya hati seolah bukan punya aku oh gitu? atau nanti kedepannya mungkin milik? oh tidak tidak gitu aja ya Mas Dian terima kasih ya Mas ada dari saya nih Mas Alhamdulillah untuk rute Cipulir ini ada perkembangan drastis ya Pak tadinya kan cuma 2 unit itu pagi sama malem ya sekarang tadi udah kemarin aja udah ini mudah-mudahan selanjutnya rame terus ini boleh nih ini pertanyaan nanya ini emang bukan nitip tanggepan Mas Rian sendiri nih selaku apa ya pengusaha POPS mengenai larangan mudik dari pemerintah ini tanggupan kesampaian pribadi gimana Mas? pemerintah nggak jadi larangan mudik sekali tapi pemerintah terbaru itu tanggupan dari POPS ngupanya Mas Rian sendiri gimana? seneng nggak? iya kita bersyukur pemerintah perhubungan sampai keadaan masyarakat dan keadaan emm orang-orang yang ikut di dunia transportasi berarti untuk tanggal 6 sampai tanggal 17 nanti untuk khususnya PO Haryanto tetap beroperasi ya Mas? iya pemerintah ngebolehin jalan tapi dengan ada beberapa syaratan tertentu nanti juga kalian tau semua makanya dari kemarin kemarin aku selalu bikin postingan jalan-jalan karena memang ada lampu kuning bukan lampu hijau ya dengan peseratan-peseratan masyarakat nah sejauh ini Mas? menjelang mudik ini udah kira-kira berapa unit yang beroperasi untuk PO Haryanto sendiri? nggak gitu satu hari aja hampir 200 alhamdulillah ini untuk kangennya nih nih hari ini armadanya ada 2 unit kalau nggak salah yang jalan nggak? satu? yang tadi hitam? oh? yang hitam yang hitam mana? yang hitam mana Pak? yang hitam mana Pak? yang hitam mana Pak? duc duc oh berarti yang satunya Masri belum jalan ya? mantep sukses terus ya buat Mas Rian salam untuk Mas Rian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton